PPP di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, membubarkan pesta pernikahan yang dikilar warga. Tindakan tersebut untuk mencegah penyebaran virus corona di wilayah tersebut. Polisi dan Satpol PP membubarkan pesta pernikahan ini yang berlangsung di desa Sidorejo, Kecamatan Wonomulyo, Polewali Mandar, Senin Siang. Selain membubarkan pesta, petugas juga memerintahkan tenda hajatan dibongkar agar tamu tidak berdatangan. Langkah tegas petugas ini menindaklanjuti maklumat Kapolri yang melarang adanya pengumpulan massa untuk menghindari meluasnya wabah COVID-19. Terlebih, pelaksanaan pesta pernikahan ini dianggap tidak memiliki izin. Menurut Kepala Desa, Campurjo, ada salah paham antara penyelenggara hajatan dengan petugas saat pengajuan izin untuk menggelar pesta pernikahan. Petugas hanya memberikan izin pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan di dalam rumah dan tidak dihadiri oleh banyak warga. Ini sudah kami bongkar, jadi ya itulah karena kita ini bukan hukuman kita, hukumnya pemerintah, pusatnya, bahwa kita ada lagi bisa kumpul-kumpul. Acara K3 tetap dikelar, walau waktunya dibatasi selama satu jam. Kedua mempelai dan keluarga juga tetap diizinkan berfoto di pelaminan dalam pengawasan petugas. Abdi Febriadi, Bolewali Mandar, Sulawesi Barat.